Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube ladang sosmed Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara merekam suara di aplikasi kanva Oke, seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed Baik, kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke, kita langsung saja buka aplikasi kanva Nah, disini kalian bisa gunakan proyek yang sudah kalian buat Untuk sekarang saya gunakan template yang sudah ada di kanva ini ya Contohnya ini Oke, contohnya ini ya teman-teman Nah, biasanya kalau untuk di laptop atau di pc Kalau untuk merekam suara itu biasanya ada disini teman-teman Nah, disini akan muncul Tapi kalau untuk di kanva versi hp Kita tidak akan menemukan untuk merekam ya teman-teman Nah, jadi bagaimana caranya? Untuk caranya itu kita bisa atasi, kita bisa akali dengan Dan merekam terlebih dahulu suaranya di perekam suara hp kita teman-teman Nah, jadi ini kita keluar dulu dari kanvanya Kemudian kita buka perekam suara Oke, disini saya menggunakan perekaman suara dari Samsung sendiri Nah, ini teman-teman Kalau memang hp kalian tidak ada Aplikasi perekam suara Nah, teman-teman bisa cari saja di playstore Disitu ada banyak sekali Aplikasi untuk perekam suara Nah, setelah teman-teman install Aplikasinya Teman-teman langsung saja rekam Seperti biasa ya Teman-teman isi dengan Text atau keterangan yang sudah kalian buat sebelumnya Nah, itu caranya seperti biasa teman-teman dalam perekaman Jika sudah teman-teman bisa langsung simpan Nah, untuk kali ini saya tidak bisa contohkan perekamannya Karena saat ini saya sedang menggunakan aplikasi perekam layar ya Jadi tidak bisa Nah, tapi sebelumnya saya sudah buat teman-teman untuk rekamannya Nah, setelah kita rekam Kita masuk lagi ke kanva Oke, setelah di kanva kita bisa klik Icon plus di bawah Lalu kita geser Di sebelah sini Nah, kita klik ya unggahan teman-teman Oke, disini ada unggah gambar, video, dan audio Kita pilih yang audio Lalu kita unggah file Nah, tadi kita harus tahu ya teman-teman simpannya itu dimana Kalau tadi saya di kartu SD Nah, ini kartu SD di recording Ini saya pilih Yang puding ini Nah, kita tunggu dulu sampai Proses upload suaranya selesai Oke, jika sudah selesai Langsung saja kita klik Jika sudah seperti ini Maka suaranya ini sudah berhasil tertambah ya teman-teman Ke proyek yang sudah kita buat Untuk cara putarnya gimana? Untuk cara putarnya kita klik saja Icon play yang ada di atas ini Nah, maka kita bisa dengarkan untuk Suaranya teman-teman Saya kita ulangi Oke, untuk cara simpannya Kita bisa klik saja Icon tanda panah di atas ini teman-teman Kita klik Nah, jadi dia video MP3 ya teman-teman Nah, jika sudah langsung saja kita unduh Kita tunggu dulu Ini agak lama ya teman-teman Karena ini video Jadi kita tunggu saja Oke, ini sudah berhasil tersimpan Sekarang kita keluar Coba kita masuk ke galeri ya teman-teman Nah, oke ini dia teman-teman Proyek yang kita tambahkan Menggunakan suara kita tadi Di aplikasi Canva Nah, jadi caranya gampang ya teman-teman Untuk menambahkan suara di aplikasi Canva Memang tidak bisa langsung Tapi kita bisa akali dengan Cara lain teman-teman Oke, semuanya itu tadi tutorialnya Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan Bermanfaat dan selamat mencoba Bermanfaat dan selamat mencoba